oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat sahabat semua kali ini akan saya bagikan tutorial pembahasan soal jen nasional pada tahun 2018-2019 yang sudah dilaksanakan pada hari kamis tanggal 25 April 2019 namun sebelum menyaksikan video ini silahkan sabar semua klik like, komen, dan subscribe sebelumnya terima kasih kami akan mulai pada pembahasan nomor 1 nah ini kebetulan masih ada namanya percepatan merupakan salah satu besaran yang diturunkan dari besaran pokok A. panjang dan waktu B. panjang dan suhu C. masa dan waktu D. masa dan suhu oke sahabat semua untuk menjawab pertanyaan nomor 1 harus mengetahui dan memahami tujuh besaran pokok yang ada tujuh ini harus sahabat semua memahami dan mencapakan mulai dari satuan hingga nama-nama besarannya dalam hal ini yang ditanya adalah percepatan percepatan besaran turunan setelah sahabat mengetahui tujuh macam besaran pokok maka harus mengetahui persamaan dari percepatan atau rumusnya rumusnya yaitu adalah A sama dengan V per T V A ini adalah percepatan V nya ini adalah kecepatan T nya adalah simbol dari waktu setelah selesai membuat rumus dan simbol dan nambangnya maka tentukan satuannya cepatan satunya meter per sekon waktu satuannya adalah sekon maka menjadi meter per sekon kuadrat baru kita cari meternya adalah punya besaran pokok panjang sekonnya adalah punya satuan dari besaran pokok waktu maka panjang dan waktu cari A panjang dan waktu ya ini betul panjang dan suhu suhunya salah masa dan waktu salah salahnya di masa masa dan suhu salah semua jadi jawaban yang paling tepat adalah yang cukup mudah sekali kita lanjut ke nomor 2 nah bila meneliti sifat 4C di laboratorium dari hasil penelitiannya sifat gas yang benar adalah sifat 4C di laboratorium apa saja keempatnya ini kita lihat dari hasil penelitiannya sifat gas yang tanya gas berarti sahabat semua sudah tahu padat cair dan gas ini ada 3 macam jenisnya sahabat semua untuk menentukan soal seperti ini kita cari bayangkan dulu pada detik kita bayangkan pena yang paman pegang ini cair kita bayangkan air gas kita bayangkan awan nah yang ditanya adalah gas tadi kita bayangkan awan awan itu seperti apa awan itu kita lihat lah yang paling gampang adalah dari volume dan bentuk pertama dari bentuknya dulu bentuk awan apakah tetap? bentuknya seperti itu ya? tidak bentuknya tidak seperti itu aja karena angin geser berarti bentuknya tidak tetap kalau bentuknya tetap yang jawabannya iya berarti salah yang iya ini berarti tidak betul iya ini salah tidak ini betul iya ini juga salah lanjut ke volume kalau dari segi bentuknya berubah bisa jadi juga volume-nya berubah jelas loh kalau bentuknya berubah tentu ukurannya berubah maka volume-nya juga berubah biasanya maka untuk gas volume-nya tetap tidak jawabannya tidak betul yang iya salah yang iya juga salah yang iya juga salah yang tidak betul yang A sudah ada tanda betul 2 yang C salah satu berarti tidak mungkin yang C ini kayaknya sudah ketemu jawabannya ya bisa dipastikan yang A tapi kita cek karena sudah 2 kali betul yang lainnya tidak cek lagi masa tetap mudah dimanfaatkan dapat mengalir gas pasti bisa mengalir ya iya kena angin di sana sini yang jawabannya betul yang tidak salah yang iya juga betul yang tidak salah mudah dimanfaatkan ditekan ya betul mudah betul ini tidak tidak salah ya betul masanya tetap kalau masa ya meskipun pindah sana pindah sini masa tetap oke yang iya betul yang iya jadi jawabannya yang betul semua jadi jawabannya yang betul adalah yang A cukup mudah sekali lanjutkan nomor 4 yang 3 perhatikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut air sirop disimpan oleh satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan mantega diletakkan pada wajan panas untuk menumis airan harum kabur-barus tercium siti ketika masuk ke kamar jenis perubahan yang melepaskan kalor jadi ada istilah melepaskan ada juga istilah menerima sama-sama ya melepaskan dan menerima kalor nah kalau yang menerima kalor ini seperti ini padat cair dan gas padat ke cair menerima kalor cair ke gas menerima kalor padat ke gas juga menerima kalor menerima kalor biasanya hasil airnya ini mencair ya mungkin tidak menjadi es padat ke gas namanya mencair mencair cair ke gas namanya menguat padat ke gas namanya menyublim nah ini yang menerima kalor sementara di soal yang tanya adalah melepaskan kalor jadi melepaskan kalor kebalikannya dari cair ke padat namanya membeku dari gas ke padat namanya meng gas ke cair mengembun dari gas ke padat meng kristal nah yang ditanya adalah melepaskan kalor makanya melepaskan kalor yang ini ya membeku mengembun dan mengkristal kita lihat air sirup disimpan oleh satya ke dalam kulkas sehingga menjadi es ini membeku membeku tadi masuk ya oke betul buap hasil rebusan cukup diembunkan ini tadi mengembun masuk juga oke mentega diretakkan pada wajan panas untuk menomis sayuran mentega dilepaskan pada sanda salah harum kapal bos ini menyublin menyublin masuk yang menerima salah juga mengajabannya kita cari yang satu dan dua satu dan dua adalah yang cukup mudah sekali lanjut ke nomor empat selama empat siswa melakukan eksperimen pengukuran suhu air hasilnya diperoleh suhu air sebesar 50 derajat celcius besar suhu air bila diukur dengan skala far yang sama dengan pertanyaan kita setengah jadi seperti ini sama dengan titik titik rajat far nah sahabat semua biasanya kalau pemandangan menjelaskan ada c r f dan k c ini celcius ramur far head dan kelvin ini perbandingannya 5 4 95 ini adalah perbandingan untuk menghitungkan untuk menghitungkan ada seorang mobil 5 4 95 celsius ramur farhead celsius dan ramur ini mulai dari 0 tapi sementara farhead mulai dari 32 kemudian dari 273 untuk menghitungnya ini adalah istilah menuju farhead meninggalkan celsius jadi perbandingannya yang dituju dulu kalau menuju itu ditambah kalau meninggalkan itu dikurang perbandingannya yang dituju dulu yang dituju siapa farhead farhead perbandingannya berapa 9 tulis 9 yang ditinggalkan siapa celsius perbandingannya berapa 5 5 kali berapa angkanya 50 meninggalkan celsius jadi kurang kurang berapa 0 karena 0 terus menuju panel menuju diapakan ditambah tambah berapa di sini 32 karena baru kita kali 9 per 5 kali 50 tambah 32 5 kali 9 45 tambah 0 1 450 dibagi 5 ditambah dengan 32 45 bagi 5 sama dengan berapa 9 tambahkan 0 1 tambah 32 90 tambah 32 sama dengan 122 kajat farhead oke kita cari adakah jawaban ini oke ada jawabannya adalah yang cukup mudah sedali kita lanjut ke nomor 5 perhatikan tabel perubahan warna kertas lamus pada larutan berikut ini adalah larutan biru menjadi biru 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 merah dan seterusnya untuk menjawab nomor 5 sahabat semua harus paham ini ada namanya sifat asam basah dan garam ini kalau lakmus merah ini lakmus biru kalau lakmus merah kalau asam lakmus merah dicelupkan larutan asam tetap merah lakmus biru dicelupkan ke asam tetap menjadi merah lakmus merah kalau asam kalau basah ya lakmus merah dicelupkan menjadi biru biru dicelupkan tetap biru kalau garam tidak merubah lakmus merah dicelupkan tetap merah biru dicelupkan tetap biru jadi yang jawabannya merah-merah itu adalah asam yang biru-biru itu adalah basah yang tidak merubah lakmus ini adalah garam pertanyaannya yang bersifat basah kita lihat yang bersifat basah basah adalah biru semua cari yang biru semua lalutan 1 lakmus merah menjadi biru ini basah ya eh lakmus biru ini ya lakmus biru indikator kertas lakmus lakmus biru lalutan 1 menjadi merah batin asam menjadi biru ini basah betul lakmus biru menjadi biru ini basah juga lakmus merah jadi biru ini basah juga tapi kita lihat bawahnya lakmus merah tetap merah ini biru biru ini berarti basah lakmus merah menjadi biru basah merah lakmus merah tetap merah ini tidak jelas ya biru-biru ini berarti garam ini garam berarti ada 2 2 dan 3 yang basah kemana dia 2 dan 3 oke cukup mudah sekali jawabannya adalah C kita lanjut lagi nomor 6 perhatikan contoh peristiwa kayu dibakar kayu dibuat kursi nasi menjadi basi beras menjadi tempung perubahan kimia perubahan kimia itu yang menghasilkan zat baru beras menjadi basah biasanya dia juga mempengaruhi atau menggunakan aktivitas mikroorganisme atau bisa juga ada aktivitas pembusukan pembusukan perubahan kimia juga kita lihat yang tidak menghasilkan zat baru kayu dibakar kayu dibuat kursi kayu dibuat kursi masih tetap kayu berarti ini perubahan fisika nasi menjadi basi ini ada aktivitas pembusukan maka ini perubahan kimia beras menjadi tepung masih sama-sama kalau kayu dibakar biasanya sudah jadi abu nah ini ini betul beras menjadi tepung masih sama-sama tepung beras ini perubahan fisika kita cari jawabannya yang 1 dan 3 ini dia 1 dan 3 ada ya yang ada 3 nya betul yang ada 3 nya cuma B dan D 3 dan 4 salah ya 1 dan 3 oke jawabannya adalah yang B cukup mudah sekali kita ke nomor 7 perhatikan gambar X, J dan Z berturut-turut di identisi sebagai ini perlu saya beritahui yang ada tanda negatif ini adalah elektron tanda positif itu adalah proton yang tidak ada tanda nya berarti neutron kita lihat pertama X X X ini yang menunjukkan yang tidak ada tanda berarti X itu adalah yang neutron kita cari jawaban yang pertamanya neutron langsung ketemu ini yang B kita coba kita cek lanjutkan lagi yang Y Y tanda positif positif itu adalah proton proton betul terus Z Z ini mana dia tanda negatif berarti elektron oke jawabannya sudah ketemu B oke cukup sampai sini pembahasan pada kali ini kita sambung di beberapa hari berikutnya ini adalah pembahasan soal hujan nasional pada tahun 2018 cukup terima kasih silakan komentar apabila ada jawaban yang kurang tepat atau masih menakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati